Nah guys, kita udah di markas besarnya, tempat di belakang saya ini adalah salah satu markas besarnya atau kandang utama yang memang disini untuk para player yang disiapkan untuk geralan diga nasional. Pokoknya gas, kita langsung obok-obok, kita coba raba-raba ya. Nah ini anaknya jadi youtuber, boleh ngeraba-raba nih. Ini sebenarnya burung juga prestasinya belum terlalu ngesankan ya, baru lokalan-lokalan aja. Tapi di lokalannya udah idikan. Cuman bisa disebut ini malah burung yang paling disayang. Paling disayang, warnanya juga unik. Karena yang beli istri om. Oh yang beli istri, oke. Ini salah satu lobi-lobi juga biar dibeliin lagi kayaknya ini. Bisa jadi ya. Kok bisa istri, emang istri seneng juga atau gimana bos? Ya dulu, waktu main itu kan, pernah ngomong tuh burung kok bagus gitu. Ini kan tipikalnya kan manuver. Manuver? Ya. Pasti kalau dia datang tinggi, turun. Enak lah ya? Enak lah. Pas ngobrol-ngobrol-ngobrol, taunya dibeliin sama istri. Gak tau mungkin lagi mau ngasih kejutan atau seperti apa. Oke. Tapi secara ini istri memang gak tau tentang merpati atau emang gimana? Kalau mas lah tau merpati, enggak. Cuman kalau kadang kita di lombak, luar kota, dia kadang ikut. Suka ikut lah ya. Kita juga sering lihat kalau Pak Bos memang sama istri selalu ada di pedok ya kalau misalkan di luar kota. Nah, ini coba saya boleh megang? Siap. Nih, nanti ke Ibu saya izin Bu. Ini namanya siapa, bos? Itu Mata Nazwa. Mata Nazwa. Untuk warna burungnya itu apa ya kalau di sini? Pelangkoh Haji apa ya? Di sini pelangkoh Haji ya? Nih, matanya mata asem. Burungnya cantik juga nih. Untuk, tapi bukan ring ya, bos. Udah berapa lama ini burung di sini, bos? Ini udah lama, berapa? Dua tahun. Dua tahun. Udah dua tahun dengan prestasi. Kenapa gak pernah dibawa ke nasional atau apa? Di bawah. Kadang di bawah. Oh, kadang di bawah. Memang kalau ini kan karakternya harus selalu tinggi, om. Mungkin kalah dengan yang sprint. Oh, gitu. Jadi memang dia diprioritaskan untuk lomba di liga atau di lokalnya sini ya. Ini warnanya cantik nih. Warnanya pelangkoh Haji. Untuk pegangannya burungnya lebih buntet kecil lah ya. Tapi enak banget. Nih, untuk ringnya mungkin ini ring kandang doang ya, bos ya? Ring kandang. Dan udah sudah dua tahun dengan prestasi yang luar biasa nih. Kita tunggu nih, tapi tetap, bos. Ini aksinya kita tunggu di nasional. Kali aja. Ini kan dipisiapkan juga buat main di... LPN? Iya. Oh iya, nanti kita bahas LPN. Banyak burung-burung. Semoga ada hoki-nya lah. Amin. Oke. Ini Mata Nazwa. Salah satu pemberian atau hadiah dari sang istri tersinta buat Pak Bos. Ini kan salah satu penyengah. Sejauh ini berarti dukungannya penuh dong, bos. Dari keluarga ya. Alhamdulillah. Penuh. Penuh banget ya. Tuh, apalagi. Bu, beli lagi, bu. Take over lagi, bu. Selanjutnya ada Astuti. Saya kangen Astuti, bos. Karena memang Astuti udah lama nih, nggak kelihatan deh, bos. Ini Astuti yang kangen sama Astuti. Salah satu jawara sidarja waktu itu di lapak Big Bang. Tapi memang posisi bulunya juga belum rapi ya, bos. Iya, betul. Masih proses untuk mabung ya. Mungkin LPN belum kekejar ya? Belum. Soalnya ini juga baru mulai lop-lop satu giringan, om. Oh, baru keluar Gojelogan satu giringan ya? Mungkin baru Sarlung ya? Iya, Sarlung lah. Soalnya ngeliat bulunya juga masih rontok gini. Tapi secara pegangan dia udah mulai bagus lah ya, bos. Mulai enak lagi. Karena kan secara kalau misalkan untuk burung istirahat, dia diem ya, bos ya? Diem. Gitu kan, jadi otot-ototnya mulai mulai bulat-bulat lagi nih. Ini kita tunggu nih aksinya, bos. Mungkin ini berapa giringan lagi, bos? Kira-kira. Mungkin ya kalau empat giringan mungkin, om. Kita mending ini aja lah. Santai ya? Santai aja lah. Daripada... Jadi rusak. Rusak. Nah, benar. Daripada sekarang kita maksain buat lomba, burung belum siap ya? Betul. Karena banyak pilihan kok. Ini masih nih ada berapa player. Masih apalagi kemarin 7 takeover. Mungkin itu masih adaptasi lah. Iya, betul. Tadi saya sempat lihat ininya apa, Gojeloganya sebenarnya burungnya dardor-dardor gitu. Cuman kemarin karena mungkin baru adaptasi, jadi burung belum kelihatan kinerjanya. Itu kan. Lanjut ke Ningrat nih guys. Ningrat adalah salah satu player yang memang kemarin sempat menjadi 10 besar di gelaran nasional. Ningrat salah satu burung yang cukup bahaya, tapi karena berbeda hari atau apa, mungkin tenaganya belum pulih atau apa, akhirnya dia pas pagi-pagi nggak maksimal ya, Bos? Iya. Ini mah burung memang nggak terlalu kenceng, Om. Cuman kalau mainin burung ini enak dimaininnya. Nyaman lah ya? Nyaman. Terus meskipun nggak kenceng juga, hokinya lumayan, Om. Di lokalnya juga ya? Di lokal, apalagi di nasional pun udah berapa kali kebagian. Oh, sering? Kemarin meskipun lomba nggak selesai, ini ikut kebagi juga. Betul. Terus waktu di mana lagi ya, pengandaran, kebagi juga. Memang burung yang dengan karakter-karakter seperti ini yang sebetulnya yang menjadi kejutan. Ini burungnya warna tritis guys, untuk ringnya ring 22. Untuk ring pendampingnya, tapi ini bukan ring kanang. Iya, bukan. Di cepet lah. Di cepet. Nah ini lebih ke karakter si kepalanya tuh kecil, warna matanya tuh apa ya, mata air. Kalau ini pilau ya, kalau misalnya dijatang tuh bulunya juga bulu lagi kerja, ini lagi gaspol. Karakter burungnya kecil nih. Ini biasanya, sebenarnya burung-burung kayak gini memiliki karakter manuper, tapi ini lebih ke semi lah ya bos ya? Iya, ini ke semi. Semi karena, nih, kalau burung-burung petarung ini geli kalau dipegang lama-lama. Jadi, biasanya dia nggak betah. Bobos, kasihan juga. Hah? Oh, di Kuningan pernah juara. Kuningan, kakaknya juara ke-1. Oh, gitu. Iya. Tapi secara karakter sebenarnya apa sih, bos ini? Kalau misalkan kita ngobrolin karakter. Kalau ini, karakternya itu paling enak kan kita pasirin, om. Cuman terkadang kalau ketemu Jablay, kalau harus loncat pun bisa. Harus loncat pun bisa. Sebenarnya dia sejajar tali lah ya, enaknya. Nah, gitu. Kemarin juga beberapa player selebritis juga kena juga ya moncor sama ini. Alhamdulillah. Kayak tim besar juga kan yang sering juara, alhamdulillah kalau sama ini. Moncor ya, dibikin-moncor. Karena karakternya memang cukup kuat, gitu kan. Kemarin dilombarin dapet 10 besar, lalu ada ditemenin sama bad boy ya, bos. Iya. Ini dibawa ke LPN? Ini siap juga, aduh, besok. Iya, siap tuh. Jadi, pokoknya, nih, buat teman-teman, Nuri Bear udah siap-nyiapin nih. Kita ketemu di LPN nanti besok. Dan yang terakhir ada bad boy. Ini kemarin menjadi salah satu jawara di Lomba PB. Dan kebetulan, sesuai dengan apa ya, namanya aturan PMT dan program PMT di tahun 2024-2025, di mana kalau Lomba Utama, eh apa, sorry, burung ring ikut di Lomba PB dan jadi juara satu, akan dapet bonus 5 juta. Udah cair, bos? Alhamdulillah. Langsung ya? Langsung cair. Nah, ini jadi satu catatan nih. Ring 2-3. Ya. Nah, kelihatan ya. Ring 2-3 ini yang bikin bonusnya cair di Lomba PB. Juara satu, selain amplop bungkal, dari gelaran PB-nya, langsung di-cik, sama bonus 5 juta. Oke. Ini bad boy, salah satu debutan baru yang memang memiliki karakter. Oh, itu bulunya? Iya, memang kita beli juga, kan ini belum lama juga, om. Oh, take over, bos? Iya. Baru kita bawa ke nasional pun berarti baru ke nasional, berarti baru 2 tempat. Baru 2 tempat? Roda Gila berarti sama ini? Iya. 3 berarti. Oh, sebelumnya di Seroja Dago sebelumnya, bos? 5 lah, ke nasional, di Majenang, bos. Oh, di Majenang sempat dibawa. Oke, ini burungnya memang warnanya warna coklat lampik, mirip-mirip Astuti, tapi untuk bulunya mungkin ini tinggal 2-3 giringan ya, bos? Iya, betul. Tapi kita tunggu nih, mungkin ini menjadi salah satu adaptasinya, cara adaptasinya memang ada beberapa tim yang memang mengambil saat mau istirahat, biar adaptasinya cepat ya. Nih, warnanya coklat lampik, terus untuk matanya mata jagung, paruhnya, warna tulang. Ini burungnya lebih enak, dia lebih seseg gitu, kalau misalnya kata orang, kalau kata orang, kalau itu tuh semok gitu. Dia lebih, tapi memang karakter burungnya nggak betah dipegang, karakter-karakter burung-burung petarung tuh seperti itu, dia geli gitu, dipegang lama-lama. Gitu nih. Secara karakter sebenarnya apa nih, bos? Kalau karakternya dulu waktu beli burung ini mah, sebenarnya semi, om. Semi? Iya, semi. Tapi kemarin loncetnya jauh loh, bos. Cuman burung ini setelah pindah kandang ke sini, kok jadi jempingnya terlalu tinggi gitu. Jadi jablai malah ya. Makanya udah di setting jablai gitu. Karena memang mungkin makin masakin dewasa, dia makin ngeliatin karakter aslinya. Iya, mungkin. Bisa jadi ya. Tapi secara perubahan karakter itu jadi kerugian atau keuntungan sebenarnya sama buat si bos? Kalau melihat dari kinerjanya, alhamdulillah itu mah menguntungkan. Menguntungkan? Iya. Ya, kalau kita mainnya di semi, ini pasti kalau di kelas nasional, kelasnya seum. Susah ya, agak susah lah ya, agak repot. Nah, kalau tim besar kan semi-nya kenceng-kenceng semua. Oke. Tapi dia, tapi karakter galaknya juga kuat. Makanya kemarin beberapa player juga sempat kena pukul juga ya. Iya. Makanya alhamdulillah dia menjadi burung terakhir, yang jadi jawara satu untuk di lomba PB. Dan yang istimewa, ini adalah salah satu burung ring. Ringnya ring 23 generasi yang istilahnya punya masa depan yang luar biasa nih, Pak Bos. Nah, Pak Bos, kita udah kenalan. Mungkin ada beberapa player yang memang kita juga pengennya kenalan terus ya. Istilahnya kita pengen obok-obok, tapi mungkin si Pak Bosnya juga ada beberapa kegiatan. Jadi kita mungkin mudah-mudahan besok lusa, LPN Pak Bos ada cintanya juga, kita mampir lagi main ke sini. Siap. Pokoknya mah, selamat kita ucapin buat Nuri BR, khususnya buat Big Boy, eh Big Boy ya? Bad Boy. Bad Boy. Bad Boy atas prestasinya kemarin menjadi jawara satu, jawara satu lomba PB di gelaran Liga Nasional PMT 2024-2025 dan dapat bonus ring ya. Pokoknya mah, kita tunggu terus nih, Pak Bos. Aksi-aksi dari player-player barunya, Nuri BR. Dan juga, pokoknya mah, kita tunggu juga eksistensi dari timnya Nuri BR. Semangat berbagi, karena satu hobi kita bersaudara. Wabila itopi kulidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.